I don't care if you're here, or if you're not alone, I don't care, it's been too long, it's kinda like we didn't happen Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Asad Kulahak, dan kita kembali lagi bermain PS 2021 Dan untuk video kali ini, disini saya mau ngasih lihat ke kalian bahwasannya Ada beberapa update phase, dan juga update phase baru, dan juga update phase yang diperbaharui gitu Jadi ada yang sama sekali kemarin kan yang belum dapat real phase sama sekali itu dikasih real phase Dan ada juga yang udah dapat real phase tapi diperbaharui ya Seperti kayak misalnya model rambutnya berubah, atau mungkin ada tato-nya, penambahan tato, dan lain-lain Jadi disini ada beberapa pemain, ini adalah update phase yang ke-6 Jadi yang pertama kita urutkan dulu dari atas ya, pastinya dari arema dulu kita lihat Disini untuk data yang saya terima sih, ada arema ini ada 2 pemain yang diupdate Yang pertama itu phase-nya Hanif, dan juga phase-nya Rizky Dwi Febrianto Jadi kita bakal melihat dulu sama-sama Untuk Hanif sendiri, ini diperbaharui ya Memang kemarin udah dapat real phase, cuman ini diperbaharui lagi Nah, kayak gini Sekarang Diupdate ke yang terbaru Kita lihat lebih detail Oke, dia rambutnya sekarang kayak diikat gitu Oke, makin keren aja sih Ya, kemudian untuk di Dwi Eka ya tadi Sebentar saya lihat lagi Rizky Dwi Febrianto Oke, bukan Dwi Eka Rizky Dwi Febrianto Dia apa posisinya disini? DMF ya Sebentar kita urutkan dulu dari keeper nih Eh, nggak ada sih Atau dia belum ada di arema ya Rizky Dwi Febrianto Sebentar mungkin kita coba Mungkin kita coba ini aja kali ya Kita coba cari ya Hmm, Dwi Ada 19 nih Atau tulis nama lengkapnya aja kali Dwi Febrianto Febrianto Eh, nggak ada dong Sebentar kita cari Indonesia coba ya Posisi dulu Ya, banyak banget loh kayak gini Atau kita coba namanya Rizky aja Coba cari ya Rizky Sementara ini mati Y atau Oh, mati Y ya Mati Y Nah, ini ada Rizky Rizky Pelu Rizky Dwi Atau coba tulis nama lengkapnya aja Dwi Dwi Febrianto Tau Kagak ada Ya, saya nggak tahu kenapa nggak ada nih Ya, intinya disini Rizky Dwi Febrianto ini ada Ya, tapi ya sudahlah Karena kita nggak nemu Jadi kita move ke Move ke ini dulu Ke Bali Di Bali ada nggak sih Sebentar, saya lihat dulu Oh, nggak ada, nggak ada Barito Nggak ada juga Fez tambahan Bayangkara Nggak ada juga Borneo juga Nggak ada Madura Nggak ada tambahan Nah, Persebaya ada nih Persebaya Ada Oh, akhirnya Akhirnya Rahmat Irianto Yang kemarin ya Tahu sendiri Waktu kita mulai Persebaya Master League Itu kita jual Rahmat Irianto Karena tidak ada Real Face Dan sekarang akhirnya Ada nih Jadi ada tiga nih Rahmat Irianto Bayu Nugroho Irfan Jaya Setahu saya Bayu sama Irfan Jaya Memang udah punya Real Face Tapi mungkin ini di update Ke yang terbaru Disesuaikan dengan Dirilev ya Yang terbarunya Oke Kita langsung move aja Ke Persebaya Nah, ini dia Rahmat Irianto Wah, mantap banget sih Akhirnya dapat juga Face Ya, harus Wajib banget ini Si Rahmat Irianto Karena pemain muda juga kan 21 tahun dia Oke Kemudian Bayu Nugroho Kita lihat Face terbarunya Ini dia Atau kemarin Bayu Nugroho belum dapat Real Face ya Setahu saya sih Udah Eh, belum kayaknya Iya, iya Makanya kita jual kan Belum, belum, belum Dan Irfan Jaya Jadi berbaru Ini Irfan Jaya Oke Wah, lebih mirip lagi yang sekarang Mantap Dia kalau kemarin itu kan Face-nya itu gak Gak apa ya Kumis sama jenggotnya itu Agak Abis dicukur ya Kalau sekarang ini Agak lebih Tebul dikit Tuh Mantap, Irfan Jaya Ya, jadi sekali lagi Ini transfernya belum update Ya teman-teman Makanya masih ada Irfan Jaya disini Mungkin ada beberapa Ada kalian yang bingung Kok ada Irfan Jaya bang disitu Memang karena belum update Transfernya Kalau jersey emang udah Kita udah diperbarui Kalau untuk transfer Katanya nanti Kalau misalnya Di ke-1 udah dimulai Soalnya untuk sekarang Kalau di update juga Bakalan Gimana ya Gak bakalan setengah-setengah gitu Karena Iya Di relive juga Sekarang lagi jalan Transfernya Masih Masih banyak banget Rencananya pemain yang bakal pindah Jadi mending Sekalian ditunggu dulu Sampai rampung semua itu Transfernya baru di update Jadi itu sih kata admin AFP Jadi ditunggu aja Nanti bakal di update pastinya Jadi untuk persalah lambungan Disini kagak ada ya Nah, persip nih Ada berapa persip? Ada Tiga persip Ada Fabiano Beltram Yang diperbarui Ini udah real fast sebelumnya Tapi diperbarui Kemudian juga Beckham Putra Lagi-lagi dapat update Ini juga diperbarui Kemudian Kim Kurniawan Sama Kim juga diperbarui Jadi Aduh Sayang banget sih Erwin Ramdhani Masih belum ada face baru Maksudnya Belum real fast gitu Oke, kita mau ke persip nih Nah, ini dia Beltram ya Di update aja sih Ini udah dapet real fast sebelumnya Cuma di update Nah, ini dia Oke Kemudian ada Beckham Putra Nah, wah Yang kemarin kan Face-nya Rambutnya Beckham itu Kayak blonde-blonde gitu ya Sekarang balik lagi Hitam nih Ganti rambut doang nih Beckham Oke Kemudian Siapa lagi tadi Kim ya Kim Kurniawan Nah, ini juga nih Mirip rambutnya Hanif tadi Modelnya ya Lihat Wish Keren Oke Itu dia Tiga dari persip Kemudian ada lagi Persija Nah, kalau persija ini Dua ya Aduh, sayang banget sih Fatir belum dapet Kemudian juga Alif Ramadian Belum Adik sih Belum juga Jadi di persijanya Dua nih Yang diperbarui Bukan face baru Tapi diperbarui Rico Simanjuntak Sama Marco Simic Jadi kita lihat lagi nih Rico Simanjuntak Mana Nah, ini dia Oke Jadi Makin mirip aja Udah dua kali nih Face-nya Rico Di update Nah, udah Persis banget ya Rico Rambutnya Ini kok tengahnya ada yang Putus ya Itu kayak putus loh Kemudian Marco Simic nih Wow Face baru dari Marco Simic Oke Luar biasa Kemudian kita move lagi Ke persik kediri Ada nggak sih? Nggak ada persik kediri yang baru Persik pura Nggak ada juga Kemudian Persi Raja banyak nih Oke Jadi Yang pertama Ada Teddy Heri Setiawan Oke Ganjar Mukti Sama Tri Rahmat Priyadi Masih banyak sih Nanti kita lihat Ada berapa nih Totalnya Sebentar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Real Face terbaru Saya nggak tahu Real Face terbaru Atau bukan sih Kayaknya ada beberapa Jaya yang diupdate Nah ini yang pertama Teddy Aduh bentar Urutkan dululah Dari Position Nah Teddy Setiawan ya Yang pertama ini Goalkeeper ini Saya yang lupa Apakah ini Yang diperbarui Atau Hanya sekedar Eh apakah ini Face baru Ataukah hanya sekedar Diperbarui doang Wajahnya Oke Soalnya saya Nggak terlalu Hapal Pemanuan Persir Aja Kemudian Ada lagi Yang namanya Ganjar Mukti Nah ini dia Center back ya Wow Kayaknya sih Ini Face baru ya Mas Ganjar Kayaknya Balik lagi Saya nggak terlalu Apal Kemudian Ada Tri Rahmat Nah Kalau saya Lihat sih Ini Face baru Semua Tri Rahmat Waduh Oke Ada lagi Agus Suhendra Agus Suhendra Nah Wow Effect 32 tahun Ini juga Kayaknya baru Agus Agus Wis Keren Kemudian Samir Ayas Oke Samir Mana tuh Samir Ayas Mana Eh Dia posisinya Apa sih CM Center Nomor 8 Oh Ini Ah Saya Nggak Lihat Loh Nah Samir Ayas Juga Sudah Real Face Oke Kemudian Lagi Samir Ayas Nah Akhirnya Asanur Rijal Wah Ini sih yang saya tunggu Pak Real Face Nah Akhirnya Ya Kalau nggak salah Di Piala Menpura Dia jadi pemain Terbaik atau Top Scorer Top Scorer Kalau nggak salah Asanur Rijal Luar biasa Akhirnya Dapat juga Real Face Ini sih Yang saya tunggu Tunggu Oke Eh Tadi Kayaknya Ada yang lewat Di Persip Sebentar Kalau tidak Salah Ini bro Eh Bentar Selesain dulu Persir aja Tadi Satu lagi Persir aja Masih ada Satu Ini Andri Abu Bakar Nih Abu Bakar Oke Bolehlah Stadion Othetic dong Di update ya Semoga segera Stadionnya Persir aja Udah Ada juga Di sini Oke Mantap Kalau tidak Salah Persip itu Bio Fikri Bio Fikri Udah Ada Real Face Nah Ini dia Ini Nah Iya Lewat Tadi Kita Tidak Lihat Tadi Bio Fikri Ini juga Salah satu Yang Kok Tidak ada Di sini Di sini Tadi Data Data yang saya terima Tidak ada Tidak ada Sebentar Saya cek Ulang lagi Apakah Sudah benar Data yang terbaru Harusnya Sudah benar Iya Udah Benar Kok Kok Malah Hilang Itu Atau Bentar Bentar Persep Iya Di sini Nggak Nggak Dijoin Kalau di sini Kan Ini saya Nggak bisa Kasih lihat Kalian Soalnya Layar saya Saya agak Error Kalau misalnya Record Screen Record Layar Jadi saya Nggak kasih Lihat Kalian Datanya Ini Yang saya Dapat Ini Dikirim Dalam Bentuk Microsoft Excel Datanya Dalam Bentuk Excel Jadi Untuk Nama Setiap Pemain Itu Yang Ada Perubahan Face Baru Ataupun Dikasih Face Baru Itu Dia Ditandai Dengan Namanya Itu Berwarna Hijau Gitu Jadi Kelihatan Nama-nama Pemain Tersebut Yang Mana Yang Baru Cuman Sayang Banget Nggak Bisa Dikasih Lihat Kalian Nah Disini Di Persib Yang Hijau Itu Hanya Tiga Fabiano Beltram Bekan Putra Sama Kim Kurniawan Tapi Harusnya Si Bayo Fikri Ini Yang Baru Juga Nih Soalnya Setau Saya Di Sebelumnya Kan Dia Belum Dapat Real Fast Di Update Sebelumnya Oke Jadi Kita Move Sekarang Ke Tim Persita Ada Nggak Persita Nggak Ada Persita Nah Sekarang PSIS Semarang Disini PSIS Semarang Ada Tigan Yang Hijau Ada Alveandra Dewangga Waduh Bentar Kita Lihat Dulu PSIS Semarang Ini Dia Dewangga Wah Ini Juga Main Mudah Soalnya 19 Tahun Lihat Sabi Bangen Gitu Alveandra Kemudian Ada Pratamaran Nah Kalau Pratamaran Ini Udah Real Fast Sebelumnya Tapi Mungkin Diperbarui Nah Ini Dia Tapi Kayaknya Nggak Ada Yang Berubah Bentar Eh Berubah Sih Berubah Berubah Tapi Nggak Terlalu Gimana Cuma Diupdate Ke Yang Terbaru Kemudian Ada Lagi Gradient Wahyu Nah 22 Tahun Ini Kayaknya Saya Ingat Saya Ini Real Fast Baru Sebelumnya Dia Belum Dapat Real Face Seingat Saya Yang Gak Tujuh Kalau Misalnya Saya Yang Lupa Oke Kredian Wahyu Kemudian Itu Tiga Ya Nah Untuk Di PSM Sendiri Eh Ezra Wallian Di Update Lagi Jadi PSM Ada Tiga Juga Jadi Ezra Wallian Rizky Eka Pratama Sama Saldi Amiruddin Kita Lihat Dulu Yang Pertama Kasih Lihat Ezra Wallian Kita Lihat Loh Agak Kurang Mirip Ya Andakan Wajahnya Ezra Nih Iya Agak Kurang Menurut Saya Lebih Miripan Yang Kemarin Iya Bener Kalau Bagi Saya Agak Miripan Yang Kemarin Ini Ada Rizky Eka Pratama Kita Lihat Rizky Eka Ini Wow 20 Tahun Waduh Mantap Kemudian Ada Lagi Saldi Amiruddin Mana Tuh Saldi Amiruddin Ini Dia 25 Tahun Wiss Ayo dong PSM Lebih Dibanyakin Lagi Real Fasenya Sebelum Kita Memulai Master Rik PSM Saldi Mantap Bro Kemudian Kita Move Ke PSS Leman Ada Nggak Si Oh Akhirnya Akhirnya Sadam Yes PSS Leman Satu Aja Yang Di Update Ternyata Dan Updatanya Juga Yang Kita Tunggu Tunggu Sama Sama Sadam Gavar Ini Juga Yang Saya Tunggu Tunggu Sadam Gavar Oke Sadam Gavar Amiruddin Ya kalau nickname Yang di belakang Namesetnya Amiruddin Amiruddin keren kemudian versi kabo ada nggak ada versi kabo kita move ke Liga 2 ya abadetiga naga nggak ada ini bahkan abadetiga naga sama sekali belum ada face nih bubble United juga belum ada yang baru Badang Lampung belum ada Cilegon FC juga belum ada tambahan kalten putra belum ada Marta Pura FC ada nih satu orang Aidil Bogel untuk Marta Pura FC lah di sini masih namanya Marta Pura ya iya masih namanya Marta Pura di sini harusnya dia ini sih kalian dulu eh Adil Bogel tapi kalau kita lihat yang lain ini ini yang bagian-bagian bawah ini setau saya udah ini ya udah cukup banyak yang real fast tapi bagian atas itu belum nah ini Marta Pura udah jadi Dewa United di sini ya jadi harusnya nah ini Aidil Bogel Oke ya tapi logonya di dadanya masih logo Marta Pura nih karena memang belum belum update jerseynya ya nanti jersey terbaru pasti menyesuaikan dengan logo tim oke Aidil Bogel kemudian kita move ke Mitra Kukar nggak ada persekat Tegal juga nggak ada yang baru perserang-serang ada dua nih ada tiga Ramadhan Saputra Oke kita langsung aja ke perserang Ramadhan Ramadhan Saputra Center Back oh ini dia Saputra 34 tahun ya cukup senior ya oke kemudian ada lagi Ervin Rianto right wing ini dia 33 tahun kreatif filmmaker mantap mantap Ervin kemudian ada lagi Sumarna Center Mid oh klasik number 10 28 tahun oke kita lihat lebih detail dulu wajahnya oke oke kemudian kita move ke persewarwaropen nggak ada yang baru Hisbel Watan juga sama Balikpapan juga nggak ada yang baru Persiap Jepar juga nggak ada yang baru kemudian PSB sebiak juga nggak ada nah Cilacep ada nih Mohamad Said akhirnya wah ini bagus sih otomatis langsung masuk di Master League kita jadi Mohamad Said udah real face ini nah ya kan kemarin itu pakai AMF kita nggak ada real face nya pak sekarang ada nih oke mantap 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 1 aja sih di PSCS nah Yogyakarta ini ada 2 Nanda sama Risman Nanda ini Center Forward Risman Left Back oke kita eee ini dulu si Risman Maedullah ya baru Nanda 27 tahun ini dia face nya oke kemudian kita move ke Center Forward ada Nanda ah ini dia target mana ya oke mantap mantap dan kita move lagi ke Cimahi belum ada belum ada tambahan PSMS Mainan juga belum ada tambahan pekan baru ada nih satu Hyrule Ritongga dia posisinya apa? ballkeeper ya oke pekan baru ini dia defensive goal keyword 26 tahun Ritongga oke sip mantap kemudian Putra Sinar Giri FC belum ada tambahan Semen Padang juga belum ada tambahan lagi Sri Jaya FC ada satu nih Erwin Gutawa nah ini kayaknya Erwin Gutawa udah real face sebelumnya cuman mungkin diperbarui kali Erwin Gutawa pemain berusia 28 tahun oke oke bagus banget Erwin Gutawa kemudian Sulut ada nggak sih? Sulut ada satu emm Nathaniel Siring Goringo Amf ya Amf ya nah ini dia 21 tahun whole player wis mantap keren keren Nathaniel oke oke jadi itu aja sih oh bayu bentar ini oh bayu fikri ada sih disini yang hijau namanya itu cuman dia dimasuk di kategori timnas U19 memang dia masuk di U19 cuman harusnya di join juga Pak di persip tadi ini bayu mematikri oke nah ini juga untuk Indonesia legend ditambahin disini ada yang baru juga nih ponario ponario astaman ya kita sekalian lihat juga lah ya ini kayaknya yang terakhir nih Indonesia legend ponario ditambahin juga face nya kalau kemarin kan dia belum real face tuh oke jadi kita lihat dulu untuk tim U19 tapi cuman bayu fikri doang sih yang ada nah ini dia mana ini ini bayu fikri ya yang tadi yang udah kita lihat di persip kemudian kita input dulu nih untuk timnas U import dululah timnas U timnas legend ya senior U23 kalau senior barunya apa ya saya belum belum cek sih coba kita lihat dulu eh atau disini oh disini kayaknya oh iya disini pun aronya tapi sekalian kita lihat dulu Indonesia senior baru yang mana tuh oh oh oke seperti ini ternyata senior baru hmm nadior yandi basna ada berbagai macam timnas disini jadi kita bisa bebas pilih mau timnas yang mana U23 saya belum ngecek semua sih U23 gak gimana senior baru gimana senior juga ya oke mantep banget pak si Brava Tari nah wis ini udah udah face nya complete nih di timnas ini yaudah kita cek dulu initial legend atau ini initial classic Punario Estaman mana Punario ini dia ya oke iya disini umurnya dikasih 21 dong lihat wis keren ponario yuk oke sekalian kalau gitu saya mau cek juga nih timnas yang lainnya nggak bisa diimport semua ya jadi satu-satu kayaknya saya tahu saya sih kayak gitu eh U23 coba ya kita lihat timnas U23 kayak gimana tapi karena series sekarang yang kita lagi berjaran itu timnas U19 saya bakal masukin pakai timnas U19 dulu karena itu juga series belum kelar kemungkinan saya bakal lanjutin series itu di record aja lah ya cuman sekarang jadwalnya lagi padat banget jadi makanya masih belum saya record-record sampai sekarang ah ini dia yang U23 nih position nah kita urutkan dari atas ya weh skesida yudo yaakob sayuri depan jauh haris ada membafar yah ah selesia warna saya belum release oke waduh siapa juga tadi yang air langkah setia belum release juga yaudah kita ganti lagi ke ini ke timnas U19 aja U19 ya karena itu series yang sedang berjalan lagi ongoing oh iya satu lagi tadi saya belum ini kasih lihat ya ada yang saya notice kemarin ya pada saat saya lihat screenshot screenshot release itu ada pemain PSM di sini yang dibuatin PSM itu sampai lengkap dengan tanda lahir kalau nggak salah sih bentar lihat dulu saldemirudin kah? bukan kayaknya sebentar kita lihat dulu di sini di datanya cari PSM dulu pada kelampung aduh jauh banget ke atas nih PSM Makassar oh ini kalau nggak salah Eka Pratama ya Eka Pratama dia di Raik oke ini dia nggak salah sih ini yang dengan tanda lahirnya di bagian belakang lengannya itu oh iya betul-betul ini Eka Pratama terus kayak nah ini dibuatin lengkap ya ya mungkin kalau kalian bilang ya lebih sulit tato pak lebih detail tato tapi ini sentuhan yang menurut saya oke banget karena ya buat bikin makin detail aja gitu sampai dibuatin juga tanda lahirin gitu ya oke jadi itu dia aja mungkin untuk video kali ini udah cukup panjang sudah 30-an menit 37 bahkan ya terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton jangan lupa di like video ini dan di share juga untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu jadi thank you banget sekali lagi dan sampai jumpa di live streaming ataupun video-video berikutnya bye bye